Nama saya Bintu Zuleikho, penjual nasi, namanya warungnya Siti Barokah. Ya, usahanya kayak gini, jualan pentol gitu. Ya, hari-hari jualan pentol. Nama saya Rahman, usahanya ini berbeda di bidang seluler untuk jualan handphone second, ya, sama aksesoris handphone. Waktu awal-awal pandemi memang berat betul bagi kami, soalnya memang, apalagi kami di stand mall, tempat-tempat umum seperti mall ini, Ya, kami paham betul bahwa waktu itu termasuk tempat yang tidak boleh ditunjungi lah waktu itu. Jadi ya, mau tidak mau, di awal pandemi itu kami hampir tidak ada pemasukan sama sekali. Hmm, yang biasanya, misalnya 2 juta, tinggal 500 ribu. Atau 500 sampai 600, walaupun 700. Itu dari pagi sampai jam 5 sore. Ya, karena keadaan seti, masyarakat juga seti, kampus tutup. Sangat buruk. Atau bisa dikatakan, very bad. Ya turun, jauh. Ya, banyak jauh turunnya gitu. Ya, rame kalau tidak ada anak-anak kampus masuk, ya sepi. Biasanya kami ya, umpungan didapat 10 juta, itu mungkin hanya 1 juta. Dan itu pun di luar dari toko. Karena kami harus langsung ke konsumen, menjemput. Karena konsumen juga tidak berani datang ke toko, ke mall. Selain juga ada PPKM, terus masih semua tidak ada sama sekali, tutup itu, mencekam ke sini. Iya. Pengaruh pasti berpengaruh, besar betul pengaruhnya. Karena kebijakan PSBB kemarin memang, terutama di mall, itu pembatasan jam operasional. Kemudian, bahkan sampai ada penutupan mall. Jadi memang dampaknya luar biasa bagi kami. Ya kalau sudah jualan kayak gini, mau cari usaha apa lagi? Dengan kayak gini aja. Tetap bersemangat dan berdoa kepada Allah. Yaitu, kan masih ada proyek, jadi orang-orang proyek masih belanja ke sini. Karena kebetulan rumah bisa saya manfaatkan untuk, istilahnya, buka cabang. Jadi saya membuka di rumah untuk menambah penghasilan. Nah, istilahnya untuk subsidi waktu di sini, tutup waktu PPKM. Nah, di situ. Dan, mau tidak mau juga, saya harus aktif ke konsumen. Jadi, saya yang jemput bola untuk customer langsung. Sekolah-sekolah dibuka semua. Tidak online, tidak di rolling. Saya rasa kalau sudah dari PPK sampai mahasiswa ini masuk semua, insya Allah ekonomi baik lagi. Itu saya yakin begitu. Jadi, dari pemerintah itu sendiri. Masih mahasiswa datang lagi, masuk lagi, semua beli lagi, semua tip, gitu. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Ekonomi pulih kembali. Jadi, kemudian, apa namanya, daya beli masyarakat bisa normal lagi, malunya kembali rame lagi. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Kematian positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma, Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, terus bertambah. Indonesia dua hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Indonesia mencatat kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia. Jajaran Menteri di bidang ekonomi menegaskan wabah virus corona bakal berdampak pada seluruh sektor, baik permintaan dan pasokan. Kerugian, menurunnya tingkat ekonomi masyarakat. Ya, mayoritas hampir semuanya merasakan hal tersebut. Untuknya emang kacar, ya hari aja susah, Pak. Itu, ketulisan hari saya. Dari pedagang kecil jalanan hingga pedagang di mal merasakan dampak yang sama beratnya. Sebagian besar masyarakat surut ekonominya di masa pandemi COVID-19 ini. Ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran wabah COVID-19 dengan cara penyekatan, PSBB. Kami berharap sebetulnya pemerintah menerapkan kebatasan sosial besar. PPKM, dan sebagainya. Ternyata, menimbulkan kerugian besar juga pada sektor ekonomi. Kita semua tahu bahwa corona ini akan mempengaruhi baik dari sisi permintaan, jadi konsumsi, investasi, pasti akan terpengaruh. Namun, di saat hampir semuanya surut, ternyata ada yang pasang. Kok bisa? Dari sektor mana? Ini dia, pasang di kalah Pagabir. Pandemi bawa tren baru dalam memelihara reptil, kura-kura surkata naik daun. Salah satu hobi yang naik daun saat pandemi adalah pelihara kura-kura. Pelihara reptil saat pandemi menjadi tren terbaru. Kura-kura berhasil makin diminati. Berawal dari ikang, Andre raup untung puluhan juta dari ternak kura-kura gurun sahara. Pedagang hewan barikto bertahan di masa pandemi. Hobi reptil bangkitkan ekonomi di tengah pandemi. Hobi kura-kura booming, Chris, sukses impor berbagai jenis dari seluruh dunia. Ya, kura-kura. Siapa yang sangka bisnis ini akan berkembang di masa pandemi? Mungkin salah satu cara masyarakat buang jenuh pandemi dengan memelihara hewan yang selalu membawa rumah tersebut. Nama saya Erwin Nurpahlepi. Saya yang ownernya ini, Etam Turtle. Nama Kausar Eka Wardana. Alamat di Luagulu, Kota Ekata Negara. Pertama kali membuat ini kan dari hobi, dari 2016 sudah melihara turtle dan tortoise kura darat. Terus 2019 itu baru mulai rintis usaha jualan daripada dihobiin aja, mending dijualin aja banyak yang nanya. Usahanya peternakan penanggaran kura-kura. Jadi yang dijual itu kura-kura ukuran baby, berarti umuran sekitaran 2 sampai dengan 1 bulan yang dijual. Dan penjualannya sampai se-Indonesia. Penanggarannya mulainya tahun 2014 akhir. Nah, itu sekitaran setahun sampai di tahun 2016 itu baru bisa mendapat baby. Jadi mulai jualinya di tahun 2016. Ya, 2020 bulan Juni itu kan lagi mulai-mulai pandemi itu. Itu penjualan yang meningkat itu. Meningkat aja. Kalau 2020 malah saya jadi, apa ya, malah kaya mendadak. Anunya begitu. Karena gini, ke Tuan Dunn 2020 itu banyak orang tua yang anak-anaknya tidak boleh keluar. Karena masa pandemi, jadi banyak di rumah. Karena banyak anak-anaknya di rumah, orang tua agak kewalahan karena melihat interaksi anaknya atau kegiatan aktivitas anaknya banyak main di jenjet. Nah, jadi caranya supaya tidak terlalu banyak main di jenjet, mereka nyaraikan peliharaan. Dan kura-kura termasuk salah satu dari sekian banyak peliharaan yang lebih aman diberikan ke anak-anak. Makanya agak keuntungannya malah di 2020, penjualan kura-kura malah bagus. Jadi penjualan kala itu ya udah. Biasanya saya menjual sebulan itu bisa menjual kura darat itu lima sampai sepuluh. Turtle itu aku jual seratus sampai dua ratus. Pada saat pandemi itu meningkat lebih dari dua kali lipat. Turtle bisa saya jual sampai lima ratus sampai seribu ekor. Terus kura darat bisa saya jual lima puluh sampai seratus ekor per bulannya. Kalau termurah itu kurang-kurang beranjil. Atau rest itu sekitaran. Saya biasanya jual 35, kadang juga tergantung kondisi ya. Kalau misalnya pas lagi yang ngambil banyak, kadang jual 25. Tapi kalau beli satuan 35. Nah, terus termahal kemarin di sini ada Algabra. Itu range dua puluh sampai tiga puluh juta baby. Yang laris ya pasti beranjil. Kalau dari kura air. Terus Ambon. Ambon baby. Terus dada merah. Kalau kura darat yang terlaris masih sulcata. Walaupun ada di bawahnya itu ada yang murah kura darat. Itu jenis golden break, rusian, hermani. Itu nggak sampai sejuta. Tapi tetap yang terlaris sulcata juga. Karena mindset-nya orang kan kura terbesar juga nomor tiga. Ya mungkin ini ya. Banyaknya content creator yang ngambil channel-nya terkait masalah kura-kura. Jadi kayak ada artis seperti Irfan Hakim. Nah, itu juga termasuk yang naikkan kecembungan masyarakat buat lehara kura-kura. Kebiasanya itu content creator. Jadi emang ada sesuatu tokoh yang bikin terkait kura-kura hewan apa gitu. Nanti biasanya masyarakat ngikutin. Itu berpengaruh banyak juga itu sebetulnya. Itu sebetulnya ya promosi colongan juga buat kami kan para seller torto-tortle gini. Terus yang beli kura darat ini juga kebanyakan ya orang-orang menengah ke atas lah. Nah, jadi kebanyakan itu dari orang-orang yang tidak terduga saya kayak ke rumah nih kadang yang saya lihat di selebgram-selebgram kaltim ke sini. Orang-orang menjabat kaltim pernah ke sini juga. Gara-gara pandemi itu agak susah ngirim ke Indonesia. Jadi saya biasanya ngirim ke Indonesia. Tapi karena ada pembatasan wilayah, PPKM, itu kalau mau kirim-kirim susah. Jadi kebanyakan hanya jual lokal, agak susah jual keluar. Kalau kendala sih, kalau sudah namanya jual hewan hidup, pasti ada namanya penyakit. Nah, kalau sudah terserang penyakit ya kita pinter-pinter aja biar nyembuhin sama biar nggak nular lain. Jadi kayak bikin biosekurity kecil-kecilan lah di sini. Terus kendala kemarin ya kayak contohnya kita mau promotenya susah nih. Kayak kemarin saya promosikan di Facebook, berapa kali nggak loloskan di Bennett. Terus Instagram itu yang paling aman. Instagram saya promosikan Instagram, aman-aman. Ternyata mulai tahun ini Instagram juga menerapkan aturan, nggak boleh jual beli hewan juga. Jadi banyak akun sejenis itu kena Bennett termasuk akun saya juga. Youtube The Hakims milik Irvan Hakim kerap membuat video tentang kura-kura peliharaannya yang sangat banyak dan memiliki harga yang fantastis. Irvan Hakim memiliki beberapa jenis kura-kura seperti kura-kura darat solkata, pardalis, redfoot, hingga algabra. Lalu memiliki kura-kura air yang sangat besar yaitu bulus albino. Tidak hanya memelihara, Irvan Hakim juga kerap liputan ke kawan-kawan yang sehobi dengan peliharaan yang lebih lengkap. Ini, kita memiliki ini. Ini suratak. Ini. Selain The Hakims, ada juga Iqbal Isda. Kali ini, aku mau ngasih tutorial sama kalian gimana cara merawat kura-kura Brazil. Iqbal Isda juga membuat video tentang edukasi dan informasi tentang jenis kura-kura dan cara perawatannya yang membuat hobis baru dapat belajar dari video tersebut. Dan masih banyak konten kreator lainnya seperti galukwisin, bumi reptil, dan lain-lain. Jadi, saya biasanya sih patokannya makan pelet. Kalau dia sudah bisa makan pelet, sudah siap dijual. Tapi, lebih amannya memang dua minggu. Karena biasanya kirimannya sampai ke luar daerah, perjalanannya itu bisa sampai paling maksimal itu 4 sampai 5 hari. Artinya kok dia sudah bisa makan pelet dan usia dua minggu itu lebih kuat daripada umurnya dikurangan dari dua minggu kalau kirim-kirim keluar pulau. Bedanya di gini. Kalau dari ini, yang seller-seller atau dari supplier itu biasanya dapatnya dari luar, dari luar negeri. Luar negeri itu terkendala, biasanya hewan ya, sama kayak manusia, perlu adaptasi. Gura-gura yang hasil ternakan dari lokal itu lebih kuat daya tahannya daripada yang dari impor. Karena perbedaan cuaca itu juga mempengaruhi di gura-gura. Kalau dia lokal, dari atas pun dia sudah, apa namanya, sudah terbiasa dengan iklim Indonesia. Tapi kalau dari impor, biasanya misalnya apalagi daerah yang kura-kura Amerika atau yang daerah-daerah Eropa pas dari sana di musim hujan atau di musim salju, maaf, di musim salju begitu masuk ke Indonesia musimnya panas, kaget. Dan itu biasanya yang bikin rentan mati kura-kuranya. Orang-orang biasanya lebih suka beli yang murah. Dan yang murah itu biasanya bukan hasil dari ternak atau penangkaran. Biasanya tanggapan alam. Nah, yang jadi masalah kura-kura yang tanggapan alam itu lebih rentan stres daripada yang ternak. Jadi, lebih mudah juga ketika stres, lebih mudah juga mati. Nah, itu yang jadinya jadi masalah. Emang kalau lebih mahal adalah kura-kura yang hasil penangkaran atau pertanakan. Nah, di mahal juga karena kan ada biaya-biaya buat dikeluarkan buat memberi makan. Nah, ini juga harusnya edukasi ke teman-teman yang bayar ya atau teman-teman yang merupakan senang pelihara kura-kura. Nah, harganya emang kadang-kadang jauh sekali ya. Harganya penangkaran itu biasanya sekitaran untuk jenis kura-kura Ambon itu biasanya harga Rp. 75.000 tapi kalau misalnya tanggapan alam itu kadang-kadang jualnya hanya sekitaran Rp. 25.000. Jadi, memang jauh harganya sekitaran Rp. 50.000 selisihnya. Dan itu sudah mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, mungkin itu yang jadi apa namanya kendalanya juga ketika banyak masyarakat yang belum paham perbedaan antara kura-kura yang dihasil dari budidaya atau kura-kura yang hasil tanggapan alam. Penjualan hewan peliharaan yang berkembang pesat di masa pandemi selain kura-kura yaitu cupang. Saya atas nama Raya Han tinggal di Kahoy sejak ramainya cupang ya dari situ juga saya buka jualan cupang ini. Ya ikan cupang juga sama seperti kura-kura ramai yang memelihara di masa pandemi dan banyak kontes ikan cupang yang diadakan membuat orang-orang lebih kelaten memelihara ikan cupang hingga mendapatkan gelar juara. Seperti selebriti nasional Puyapuya yang menjadi juara dalam beberapa kontes ikan cupang. Suara 2 2 2 2 2 2 2 2 2020 selamat 2 yang selamat Siapa juara 2? Uyakuya ini punya uyakuya punya uyakuya juara 2 nah ini ikan 12 juta nih itu itu 12 juta 12 juta punya uyakuya juara 2 ramainya berita tersebut menjadi salah satu faktor ikan cupang menjadi banyak peminatnya. Nah itu di situ sudah yang bisa ngangkat harga yang betul-betul Wah pokoknya Tapi kini penjualan ikan cupang menurun drastis Yang dulu saat ramai harga ikan cupang jenis tertentu Harganya bisa Rp150.000 per ekor menjadi Rp20.000 per ekor Beda banget Kalau yang dulunya mungkin 100% Sekarang minimal ya perharinya kadang 15-10%nya aja lagi Kalau orang hobi berapapun harganya pasti dibeli Tapi kalau bahasa kurang memang karena sekarang kan bahasanya cupang ini lagi musim Sekarang udah agak kurang makanya penjualan agak menurun Beda dengan kura-kura yang memiliki harga stabil dari dulu hingga kini Kenapa? Karena kura-kura memiliki umur yang panjang Dibanding ikan cupang yang umurnya lebih singkat 2-5 tahun saja Peluang usaha bisa didapatkan dari mana saja Bahkan dari hobi sekalipun Yang ternyata bisa menambah penghasilan Yang dimana di saat pandemi Pekerjaan pada umurnya berhenti tidak bergerak Menjadi usaha yang menyelamatkan Semoga sudahanciров setelah Menjadi ahli Tahapped Sebagaiлена Terima kasih.